jadi kebutuhan beras itu tetap sedangkan lahan sawahnya gak tetap apakah pemerintah udah memiliki lahan itu dan gak bakal beralih fungsi dari zaman ke zaman, dari masa ke masa yang bisa kita gunakan untuk penghasilan beras jika rakyat masih memiliki lahan sawah ketika dia ada kebutuhan, dia jual terus beralih fungsi oh iya waktu badan yang tidak mengambil bentuk tapi tidak boleh rupiah juga fokus pada pemeliharaan aset dan gaji gaji rakyat, petani, gaji petani tidak fokus dalam pengembalian modal, jadi pembangkit listrik yang berfokus pada apa yang dikasih Tuhan secara gratis, beda dengan PLTU yang ada bahan, ya iya bahan dan memanggil untuk takut terbaik tentu takut terbaik agar profesional ya agar profesional udah baik saya rasa maksudnya penyelenggaraan negara untuk mentransisikan akal pemikiran yang mewujudkan akal pemikiran itu kepada rakyat menggerakkan rakyat dan dirasakan oleh rakyat maksudnya bisa langsung aja ceritain ke saya atau ke teman-teman di rumah punya ide apa gagasan seperti apa yang barangkali banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil gak cuma kita sih mungkin jadi kamu pagi kalau pemberita-pemberita kamu bisa bekerja sekarang emang gak? silahkan emang? emang gagasan pangan otang pangan daulat pangan daulat pangan daulat energi energi juga dan kunci gagasan oh maksudnya kunci gagasan untuk juga itu jalan pangan dan energi bisa dijelasin dulu gak apa tentang parah ini sebuah pangan ini sembako jadi resah masyarakat termasuk saya dan masyarakat terumumnya kenapa sembako ini gak pernah turun harganya harganya beras 10 ribu jadi 16 sekarang ini nah itu kan beras itu kan berhasil kan bukan kokok dari sawah dari sawah dari sawah bungsu kan makan beras setiap hari jadi pemikuhan beras itu tetap sedangkan lahan sawahnya gak tetap semakin berkurang semakin berkurang karena kan gak tetap bisa bertanggung tapi ini disuruh berkurang iya betul selama ini kan pemilikan lahan sawah itu dipegang sama rakyat nah ketika rakyat itu ada kebutuhan desak kebanyakan dijual nanti beralih fungsi biasanya kebutuhan beras tetap tapi lahan sawah buat menghasilkan berasnya malah justru berkurang dan selama ini kepemilikan lahan ada di rakyat betul pemerintah seharusnya kalau ingin berdaulat tangan harus punya lahan tersebut jadi pemerintah itu pegang lahan pertanian dia pegang dia memikin tapi dikelola buat rakyat nah selama ini belum ada yang model kayak gitu nah kita kan ada 280 juta jiwa gue lebih seki 280 juta jiwa kita kekurat aja dewasa semua kalau anak-anak karena bisa di bawah itu oke 280 juta jiwa dewasa semua rajin 7 kilo per bulan per bulan terus 280 juta jiwa 280 juta jiwa yang artinya butuh 1,96 juta ton per bulan beras beras itu sudah mencukupi seluruh rakyat Indonesia berapa tadi masang 1,96 juta 1,96 juta 6 juta ton hampir 2 juta ton 2 juta kita katakanlah 2 juta nah nanti lahan sawah ini kan berusnya setahun 2 kali lah 2 kali per 6 bulan nah per 6 bulan berarti kalau dia sekali panen itu butuh 11,76 juta ton per 6 bulan atau sekali panen nah lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 11,76 juta ton itu berapa kan ya pertanyaannya kalau 1 hektare itu menghasilkan 5 ton rata-rata 1 hektare lahan sawah menghasilkan 5 ton artinya butuh 2,35 juta hektare lahan sawah kurang lebih 2,35 juta 2,35 juta kita bandingkan was daratan Indonesia itu 190 juta hektare lahan sawah 190 juta hektare lahan sawah butuh 1,35 juta hektare nah perbandingannya itu cuma 1,24 persen dari salda ratat oh di presentasikan ini cuma 1, sekian persen dari seluruh lahan Indonesia pertanyaannya kemudian apakah pemerintah sudah menyediakan lahan tersebut luas daulat tangan apakah pemerintah sudah memiliki lahan itu dipegang dan gak bakal beralih fungsi dari zaman ke zaman dari masa ke masa yang bisa kita gunakan untuk penghasilan beras belum kan kayaknya mas ya dulu sih kayaknya pernah kayak belum bung padi atau belum bung tanam cuman tetap ada kayaknya dari sistem kalian karena fokus mereka selama lahan itu gak dimiliki oleh pemerintah dipegang terus dikelola lagi oleh rakyat itu gak bakal bisa karena ketika rakyat yang saya jelasin ketika rakyat masih memiliki lahan sawah ketika dia ada kebutuhan jual terus beralih fungsi oh iya jadi kalau lahan dipegang pemerintah artinya rules-rulesnya segala macam managementnya gak bisa diganggupkan ada intuituritas disitu yang berjalan dengan baik gitu ya dari masa ke masa itu lahan udah bakal lanjut mas nah kita asumsinya misalnya negara berani investasi di lahan sawah itu ya kita ambil contoh lahan sawah senilai 2,35 juta hekar udah investasi sana terus investasi di apa namanya penginjang sarana-kelas sarana atau teknologi tanya juga ada PSN PSN pangan strategis nasional pangan strategis nasional jadi pangan strategis nasional pangan strategis nasional itu suatu badan yang tidak mengambil untung tapi tidak boleh Rupi juga fokus pada pemeliharaan aset dan gaji gaji rakyat tetani gaji petani tidak fokus dalam pengembalian modal jadi euro investasi lahan untuk nanti jangka panjangnya pasti dirasakan oh iya gak anda langsung tinggal langsung langsung jadi ini transaksional investasi investasi ini untuk mengeluarkan yang bahan ada petani yang di dari PSN nanti ujung-unjungnya PSN PSP Provinsi PS Kamu Pak Perimota PSD pangan strategis desa di ujungnya masih merumuskan tiga yaitu jumlah di desanya terus kebutuhan beras kebutuhan pangannya dan kebutuhan lahan strategisnya jadi kita berdaulat pangan dengan ketahanan pangannya berbeda kalau ketahanan pangan itu bisa pemenuhannya bisa dari mana aja kita bercoklatnya negara Singapur dia pengen berdaulat pangan berasa gak mungkin karena gak ada lahan disitu ketahanan pangan dengan import nah selama ini ketahanan pangannya gabung import tapi dalam negeri juga ya nah namanya berdaulat itu full dalam negeri jadi kita berkuasa nah itu yang digagas saya gondol disini iya iya apa amin ini bagus luar biasa jadi Indonesia hanya dari lahan 1,2 2,2 2,2 hektare itu sudah bisa mencukupi sehingga bisa memendalikan harga ya kan dihitungan saya itu kalau memang pemerintah sudah berinvestasi di lahan ketanian ya udah punya lahan ketanian udah punya penggilingan padinya udah punya teknologi sarana prasarana udah punya dan cuma tugas rakyat untuk mengelola lahan itu saya hitung-hitung seribu orang dengan seribu orang dengan sejantik pasawat yang digarap itu hanya keluar ujung-ujungnya di seribu rupiah per kilo seribu lebih seribu lebih seribu lebih harga beras nah tapi kan PSN ini yang saya gagas ini kan gak boleh untung dan gak boleh rupiah harga seribu itu rugi masa sawat itu gak ada tetanian petani ini diambil dari desa tersebut jadi pemerintah itu membuka lapangan pekerjaan petani baru di setiap desa yang mengelola lahan pangan strategis di desa lahan sawah itu dikelola oleh rakyat di desa masing-masing jadi buka lahan lahan apa namanya petani baru petani baru di desa itu jadi asumsi saya 10 dengan 1000 jiwa di desa itu menumbuhkan 10 petani baru nah tadi kan hitung-hitungannya kan 1000 per kilo itu kan rugi nah kita biar gak rugi kita masukin petani 10 nah 10 ini ujung-ujungnya saya hitung 4500 sekian per kilo per bulan petani itu digaji 2.500.000 2.500.000 saya ngobrol sama SMA pertanyaan ketika saya ngobrol sama mereka kamu sekolah dia sama tetangnya tapi mau gak jadi petani dia jauh mereka gak anak muda sekarang gak apa gak gak jelas terus saya mau gak digaji 10.500.000 mereka jadi saya rasa petani itu gak ada kejelasan pendapatan selama ini gak ada kejelasan pendapatan ketika negara hadir memberi kejelasan itu saya rasa petani itu makan juga lagi dengan gaji bulanan bagus jadi aneh itu ya memang bagus dengan harga yang sangat reasonable ternyangkau itu kemudian kita juga bisa bisa dengan sebuah sebenarnya berhasil insyaallah kalau berdaulat fokus pada pemilikan lahan insyaallah tapi kan nanti ada ini apa sih udah petani-petani sebelumnya gimana nih sementara pemerintah ini udah jalan dengan 4,5 ribu rupiah itu kita bedain kejelasan kejelasan petani sama kejelasan rakyat dengan PSN ada petani baru yang dimunususkan dengan gaji berpunga disitu sedangkan bagaimana petani yang lama pertama kan PSN itu investasi lahan lahan pertanian itu bisa 3 cara untuk bisa membeli lahan petani yang mau kita beli dan otomatis kalau dia mau dibeli lahannya otomatis dia jadi prioritas buat petani itu petani pahan strategis kedua bisa buka lahan tidur yang dimiliki oleh pemerintah ketiga bisa dibahar dari rakyat nah ini yang sudah ada di awal-awal saya yakin di awal-awal PSN ini berjalan pasti ada PTR Sarket di awal ya mungkin langsung terpenuhi semuat nah lama ini kan kita kalau membutuhkan import dari luar nah petani yang udah ada dan lahan sewa yang gak ada kita beli kita import dari petani yang udah ada yang dia gak mau dijual untuk PSN kita beli disana untuk kemenungan sini nah biarkan biarin kita beli maksudnya harganya yang mungkin jatuh buat petani di situ nanti ketika PSN ini mudah berjalan dan kita bisa beras kita bisa ekspor nanti ke luar atau ketika PSN kita berlimpah bagus nah petani yang di sini nanti bisa fokus komersial oh gitu ya PSN khususus karena hak dasar rakyat Indonesia itu kan beras beras tuh gak bisa di komersilin gak bisa di komersilin dan kalau memang ada petani yang buat komersil kita fasilitasi juga tapi ramahnya bukan buat rakyat Indonesia kalau buat subsidi sementara pengganti impor dari luar itu oke cuma kalau nanti ke depannya ini buat ekspor kalau sudah memulai dalam mantap gitu itu yang dipangan itu hanya beras nah selain beras gagasan yang saya gagas itu ada lima bahan pokok yang membutuhkan lahan luas selain beras lahan sawah yang luas terus gula lahan tebu yang jagung yang luas lahan minyak gore membutuhkan lahan sawit yang luas ikan air tawar membutuhkan lahan kolam yang luas dan terakhir ikan air yang tentu kita punya lautan yang lebih luas nah negara harus benar-benar hadir dan memegang kunci dan mengunci lahan tersebut tidak bisa berubah menjadi apapun jadi dikunci dan bisa dipakai dari generasi ke generasi dari masa ke masa jadi anak cucu di kemudian hari gak bakal kesusah meras karena pemerintah hampir menjaga lahan tersebut selama ini kan kita rasa makin terkurang lagi khususnya sahan-sahwa jadi tadi itu gak cuma beras ada ikan air tawar juga tabu gula ikan air tawar ikan air laut yang yang tadi dinarasikan maksudnya itu kan di beras sebagai image sebagai barasan kopok sebenarnya bisa diaplikasikan ke yang lain dan itu sebenarnya idil yang luar biasa tapi sebenarnya simple juga nah itu yang jadi pertanyaan kenapa pemerintah sama ini gak melakukannya gak action ke arah situ karena kan cukup 2 juta sekian hektar itu sudah memenuhi kebutuhan beras seluruh Indonesia sebenarnya gak harus 2 juta sekarang kita kita cuma cukupnya nambah lagi 1 juta hektar yang udah bisa beras terkendali harganya juga bisa bisa kendali karena kan ini bahan pokoknya banyak perut perutnya udah terisi segala juga siap di cerita terahan bukan apa yang tercapai ya warga negara Indonesia perut warga negara Indonesia dijamin harus dijamin oleh pemerintah oleh pemerintah Indonesia karena semua kayaknya tindang kriminal juga bakalan turun iya kalau kriminal juga karena kerut karena kerut beras terolong dan sebagainya ikan terpeluhi juga tenang ya kan rakyat jadi dia gak mikir lagi buat perutian jadi uang yang dia simpen uang yang dia ada gak fokus buat pembunuh anda pemerintah disitu ini itu untuk kebutuhan pangan Indonesia yang dimana kalau ide ini mungkin kadang-kadang mudah-mudahan bisa dipakai ada yang tonton dari pejabat atau mungkin audiens ini luar biasa ini simple tapi simple banget dan mempunyai efek dominum yang luar biasa kalau ini terrealisasikan benar bukan efek dominum yang luar biasa entah itu daya beli ekonomi yang semakin baik dan lain sebagainya kemudian psikologis dari rakyat Indonesia kan kalau misalnya bahan bahu bagus juga jadi snow heavy yang kaya itu juga mau pengalui masyarakat dong berbagai aspek ya betul jadi PSN yang saya gagas itu harus tidak mengambil untung tidak boleh rugi pemerintah juga hadir dalam investasi lahan yang aktif dan yang paling penting lahan yang sudah diinvestasikan agar miliki dikembalikan lagi kepada rakyat yang mengelola dengan PSD tadi pangas di desa-desa itu badan bukan badan komersial yang ikut campur dalam pengelolaan lahan tersebut orang-orang yang punya integritas orang yang di desa tersebut rakyat sendiri dengan lahan PSD tadi PSD di desa nah itulah yang mengelola lahan untuk pemenuhan dasar pangan luar biasa nanti ketika PSN ini yang 5 tadi beras gula minyak goreng air tawar air laut udah terpenuhi nah kita lanjut di kadang pangan strategis telur ayam ayam susu sapi bisa terus adakin sapi bisa segala macam yang benar-benar selain perbuahan dasar manusia dan tentu pemerintah juga harus wajib memenuhi gizi masyarakat Indonesia iya luar biasa sebenarnya sekelah kebutuhan tiap bidung berapa tidak ada berapa juta bidungnya berapa lahan kita ada dan sebenarnya APPN kita juga cukup cukup dan sebagainya banyak kita yang selama ini luar biasa benar mantep mas mudah-mudahan bisa amin bisa dirahasakan semua orang-orang yang ada disana yang tak kait yang sedang menonton ini dan bisa ngambil hal-hal positif dari keadaan mas kita tadi bilang juga setelah pangan terus sebenarnya ada energi nah energi itu mau energi seperti apa bisa dijelaskan kalau kataulat energi artinya energi yang bisa dipakai dari masa ke masa generasi ke generasi nah kalau kita bicara kebutuhan rumah tangga pertama air energi air terus energi listrik bayar air bayar listrik bayar beli gas gas energi gas kalau bapak-bapak buat alat transportasi GDN betul minyak 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 itu kita ngasap sekarang kebutuhan pokok biasa kalau bergablat berarti kan terus bisa dipakai nah yang saya gagas ini cuma dua air di setiap desa harus ada sumber air di setiap yang menemui setiap keluarganya seribu liter per hari dan itu memungkinkan kalau memang pemerintah mau mengukur titik sumun di setiap desa untuk kemenuhan air bersih desanya sama-sama di setiap desa ini belum tentu sama kita disini disediakan air tapi tidak ada ketentu masih sulit jadi dia harus ekor lebih buat mendapatkan sumber air harusnya pemerintah akhir disitu memberi kemudahan memberi sumber airnya dia fasilitasi dan diantarkan ke rumah-rumah itu di air yang kedua itu listrik selama ini kan selain air butuh listrik buat nyalain kompor eh nyalain kulkas nyalain kulkas kukar butuh gas LPG untuk kompor untuk pemanas air butuh BBM untuk nyalain motor air nah ke depan kalau ingin berdaulat gas dan BBM itu kan sumber daya yang terbatas usaha habis nah ketika habis kita gak usah berdaulat lagi otomatis kita harus cari sumber daya yang bisa support itu semua agar berdaulat energi yang saya kakak disini yaitu pembangkit listrik energi strategis jadi pembangkit listrik tenaga apa ada pembangkit listrik energi strategis energi strategis namanya maksudnya apa bisa dijelasin jadi pembangkit listrik yang berfokus pada apa yang dikasih Tuhan secara gratis terutama matahari kedua air ketiga angin selama ini kan mengapa rakyat itu masih membayar listrik mahal karena sumber listrik kita masih berasal dari Pelteng Pelteng listrik tenaga uap Pelteng itu ada pengadaan bahan baku batu bara batu bara sebagai bahan bahan kalau ada ada biaya untuk pengadaan barang otomatis rakyat harus membayar ekstra ekstra untuk mendapatkan listrik Pelteng beli batu bara coba mikir dari swasta ya dari swasta itu kan besar batu bara itu ketika itu dihilangkan betak keburannya energi listrik yang tidak depannya kita pakai fokus pada matahari angin air yang udah gratis dikasih Tuhan sama kita kita bisa pakai sehari-hari jadi gak ada meliyak pengadaan bahan bakunya beda dengan PLTU ya ada bahan biaya bahan bakunya ya kalau angin ya saya rasa kalau fokus pemerintah di ketiga hal itu tidak kemungkinan itu bakal berdaulat dan murah terjangkau buat masyarakat yang itu tinggal keberangian pemerintah bukan keberangian sih sebenarnya kesadaran pemerintah untuk fokus di hal ini selama ini gak ada yang fokus ya gak ada yang fokus kita bicara energi baru terbalurkan cuma kan misalnya biodiesel dari tanaman tetap ada biaya produksi buat pengadaan ulangnya tanaman lagi tetap ada biaya kita fokus ke sumber energi yang gratis aja dikasih Tuhan yang gratis itu emang praktik di awal di awal di awal cuma kan kesananya naik lainnya banyak lagi jauh kan oke banyak dari 280 juta jiwa ketika bangsa itu mau bangsa Indonesia mau fokus investasi di situ dan memanggil putra putri terbaik tentu agak profesional terbaik saya rasa bisa perdaulatan energi ini lah pakai tanaman bisa saya yakin bisa harusnya bisa harusnya bisa oh mau diambilannya mau bisa diambil di luar saya rasa bisa dan di situ untuk pangan untuk berdaulat EMZ saya rasa fokus kemerintah di situ aja di situ aja ini gak ada hal lain ini benar-benar sebenarnya ini gagasan dari kita ini benar-benar di situ ada menjadi solusi solusi yang besar selama akhirnya favoritah gak fokus ke situ padahal fokusnya harusnya di situ dan ini sebega karena bisa menjadi solusi yang tadi di awal kambangan beras dan lain sebagainya kemudian energi walaupun energi ini mungkin akan lebih lumayan sulit kalau saya secara subjektif karena kan ada matahari atau gak harus digunakan panel dan harga mana juga selalu saya cukup mahal sebenarnya ada tenaga angin tenaga anginya merahkan ada tokor-tokor air jadi itu emang lumayan juga stress risk harga ada tenaga anginya bisa kita bawa dan stress risk harganya lumayan juga tapi yang tadi saya bilang mungkin di awal aja sih kesalahan terhadap agar kita harusnya bisa juga kita ya bisa tinggal keinginan yang kuat mudah-mudahan ya nanti mungkin ini bisa di denger sama berjabat penjaga pemerintahan yang berkaitan ini bisa ini kalau fokus fokus orangnya harus kesitu terus perlu dengar detensinya dari pemerintah terhadap ini harusnya bisa kita ya nanti kedepannya PLT PLTF ini mengenai listrik energi strategis ini gak menuntut kemungkinan bakal membesar PLT untuk kebutuhan komersial ketika pabrik yang komersial itu listrik itu menggunakan investasi karena investasi di Indonesia ya listriknya salah satu peninggung itu terjaga terasa bisa itu di energi luar biasa mudah-mudahan gagasannya tetap terjaga dan bisa siapal mungkin yang akan meraksasikan kemudian yang ketiga tadi kunci-kunci sebenarnya udah terjawab itu ya dari kita selasa tadi ngomor atau jadi setelah kita harus balik lagi ke daulat kan berdaulat pangat berdaulat saat kita mencapai daulat itu kan daulat artinya kekuasaan orang kita harus bahas dari orang yang berdaulat itu menguasai setiga hal mesti atas akal pemikirannya cita-citanya atas keinginannya dan atas tubuhnya tubuhnya iya cita-cita keinginan tubuh iya cita-cita akal pemikiran ketiga akal pemikiran ketiga dan orang yang gak berkuasa atas akal pemikiran masih gak bakal berkuasa atas keinginan gak bakal berkuasa atas ketiga bisa disebut tranquila Iya dong Dia kan gak berpuasa atas keinginannya Iya betul Jadi dia gak punya keinginan buat aku Terserah dia Pilihan juga Nah Orang yang berpuasa atas keinginannya Tapi tidak berpuasa atas keinginannya Itu disebut mudah Oh jadi dia berpuasa atas Akal pemikirannya Akal pemikirannya Cita-cita bisa Gak entah gini Tapi ketika keinginannya tidak kuat Atau dipengaruhi Dia tidak berpengaruhi Malas Nah tubuhnya akan merespon Sehingga tidak berputar nih Karena keinginannya tidak kuat Atau dipengaruhi malas Sebut mudah Karena dia tidak menguasai Kedaulatan keinginan Keinginan Ada juga keinginan yang berpengaruhi Atau masih Pakatnya berpengaruhi Masih Kemarin keinginannya Dirantas di kakang Dia pingin Berpengaruhi Zaman dulu Cuma keinginan itu Tetap bisa orang itu dikurung Buda Dia pingin berpengaruhi Gimana merdeka Keinginannya kuat Tapi keinginannya berdampas Dia dikurung Gak dikasih makan Nah itu Budak Itu Budak juga Nah apa yang dimaksud dengan Tadi kan orang yang berdaulat Berdaulat Terus Apa Indonesia Yang berdaulat Indonesia yang berdaulat Yang menguasai Tiga hal Tadi kan ya Tiga hal Pikiran Akal Keringinan Sama satu lagi Tadi tubuh Satu lagi sama tubuh Nah Indonesia yang berdaulat itu Punya akal pemikiran Sita-sita pendidih Terus punya UD45 Bagi randasan Negara Terus punya Pancasila Dan diikat Tundalisa Nah itu Akal pemikiran Indonesia Tubuh Indonesia itu Rakyat Indonesia Dan alam Beserta Segala handungan Yang terdapat Di alam Indonesia Tubuh itu Nah bagaimana Mentransisikan Akal pemikiran Cita-sita Indonesia Yang menggerakan tubuh Yang dirasakan oleh tubuh Cita-sita Butuh faktor Keinginan yang kuat Soal Sial ya Inginan I do Mau nanti bentuklah Penyelenggara Negara Untuk mentransisikan Akal pemikiran Dan mewujudkan Akal pemikiran itu Kepada Rakyat Menggerakkan rakyat Dan Dirasakan oleh rakyat Akal pemikiran Cita-cinta ini Bersama Indonesia Nah sangat krusial itu Di faktor Keinginan Ada orang yang berkuasa Atas akal pemikirannya Berkuasa atas keinginannya Berkuasa atas tubuhnya Tapi Akal pemikirannya itu Enggak sejalan Selaras Dengan Akal pemikiran Indonesia Oh iya Nah itu namanya Tok hiyanat Jadi ada orang yang berdaulat Benar sih Orang Itu juga Orang budak Dan Tok hiyanat Nah kita gak mau Penyelenggaraan negara ini Berisikan Orang Budak Ataupun Tok hiyanat Ini harus Agar cita-cita ini Tercapai Iya lah ya Nah Indonesia yang berdaulat itu Indonesia yang gak Berkuasa atas tiga hal ini Lalu Indonesia yang berdaulat Tangan Indonesia berdaulat Tangan Berarti kan cita-citanya Selain keempat tadi Denpa 5 Cita-cita pendiri Lumpur Bangsa Terus Bini Katang Bami Tangan Tersila Berarti ada penambahan Cita-cita Yang itu berdaulat Tangan Cita-citanya Iya kan Nah Tengah cita-cita itu Terus keinginannya kuat Penyelenggara-negara yang Berdaulat Berdaulat Maupun Dia akan Membuat Kebijakan Kebijakan Yang mendukung Cita-cita tersebut Sehingga Rakyat Digerakang Dan Akhirnya Rakyat Merasakan Nah Gagasan Yang saya gagas itu Selama ini kan Bung Zul pikir deh Buat calon-calon Wakil rakyat kita Baik Wakil rakyat kita itu Baik itu Presiden Wakil presiden DPL DPRD Provinsi DPRD Kota 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 DPD Terus Gubernur Gubernur Wali kota Bupati Lurah desa Lurah desa Itu Syarat Untuk Menjadi wakil rakyat itu Samet-samet Administratif Kalau menurut saya Sama halnya Bung Zul mau daftar ke SMA Iya Lulusan sekian Umur sekian Berdomisili Di Indonesia Terus Tidak pernah Melakukan tingkat Pidana hukum Dan sebagainya Sangat aruh Instratif Enggak ada Persyarat Persyaratan yang lebih Dalam Ini kan Mau wakil rakyat Masa Persyaratannya Administratif Selama ini Enggak ada Persyaratan Administratif Misalnya Biasanya Bisa Terjadi kan Selama ini Oke lanjut Mas Jadi Di gagasan Ini kan Yang saya gagasan Itu Persyaratan Untuk Jadi wakil rakyat Kita ambil Contoh presiden Di UUD 45 Syarat jadi presiden Itu pertama Tidak berkhianat Kepada bangsa Tidak pernah Mengkhianati bangsa Terus tidak Melakukan tindak 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 Terjala Terus Terakhir itu Anda pendapat Bahwa presiden Itu tidak layak Untuk Jadi presiden lagi Nah pertanyaannya Tolak hukum Pernah Berkhianat Kepada megara Itu tolak Pernahkirannya Terus pendapat Bahwa presiden Tidak lagi Bisa Sesuai Jadi presiden lagi Pendapat siapa Pendapat siapa Hal apa Dan sebagainya Sama halnya Dengan DPR RI Ketika DPR RI DPR RI Hanya bisa Dihusulkan Oleh partai politik Iya Gak boleh Perorangan Perorangan itu Hanya dependent Ketika dia jadi Terus ketika Dia bermasalah Denamnya Sidang Berbeda etik DPR Jadi Wakil rakyat DPR Wakil rakyat Yang disidang oleh Wakil rakyat sendiri Ketika gak benar Padahal Dia dipilih oleh rakyat Maksud saya Ada yang jangka Normalnya Normalnya Ketika Presiden Dan wakil Rakyat DPR RI Itu terpilih oleh rakyat Rakyat Memberhentikan Ketika rakyat Itu tidak kuas Ya Memberhentikan Atau kan Dilibatkan dalam Sidang kode etik Menarusnya rakyat juga Jadi kita kembali lagi ke Pengkhianat atau dudak Kita gak mau penyelenggara-gara ini Berisikan dudak Atau pengkhianat Pertama kan Tidak pernah mengkhianati bangsa Tolak ukurnya Bagaimana kan Kalau saya rasa Tolak ukurnya Dari rekam sejak Rekam sejaknya Bagaimana Story Bagaimana mungkin Presiden Jadi presiden Ketika dia belum pernah Menjadi gubernur Yang baik Bagaimana gubernur yang baik Ketika dia menjabat Tapi dia belum pernah Menjadi wali kota Atau bupati yang baik Tentu juga Kalau dia ingin menjabat Jadi wali kota Dia harus menjadi Kepala desa Yang baik juga Nah ketika dia ingin jadi Kepala desa Dia adalah Rakyat yang baik Jadi aneh Saya rasa ketika Ada presiden Yang Apa Calon presiden Yang bukan dari Gubernur Itu saya rasa aneh Dan memang Minimalnya Selalu kita kita lah Jumlah Dari rekam sejak yang baik Jadi mereka juga Punya pengalaman Yang baik Untuk Mengelola Guasaan mereka Dia tuntas Dan dianggap baik Oleh masyarakat Ada pernah Saya juga Dukang Pengusaha yang baik Itu pengusaha Yang ketika menjadi Kerewan Kerewan yang baik Setelahnya Seperti itu Tanya-tanya DPR DPR juga Harus pernah menjabat Jadi DPR Provinsi Bagaimana Dia mewakili Provinsi Eh mewakili Nasional Tapi dia gak Becus Atau gak dianggap Baik Ketika mewakili Provinsinya Kan gitu Ketika dia mau jadi provinsi DPR D provinsi Dia harus baik juga Ketika menjabat menjadi DPR D kota Atau pendabupaten Lanjut mas Jadi gimana Jadi lontanya Seperti itu Jadi saya Di Gagas Saya itu Ada namanya Lembaga Negara Itu harus membuat Negara Eh lembaga Lembaga Namanya Oh dikaitkan saya Lembaga Elektabilitas Nasional Oh iya Jadi Jadi lembaga Jadi lembaga Menyaring Menyaring Betul-betul Rekam Sejak Calon Wakil Rakyat Lentas Nas Lembaga Elektabilitas Nasional Jadi di Lembaga Ini Benar-benar Menguliti Mengupas Isi pemikiran Si calon Wakil Tersebut Selain Mengupas Apakah Atau pemikirannya Sama dengan Atau pemikiran Terus Nilai juga Rekam Sejaknya Kami siapin Iya Harus dong Jadi di Interview Interview Bisa Orang-orang Yang membuat Interview Yang bagus Ketika Lolos Dari itu Dicek Lagi Rekam Jejaknya Ketika Rekam Jejak Udah Lolos Dan Disilakan Bukannya 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 PPU Nah Masalah Di Kita ini Biasanya Seorang calon Wakil Rakyat itu Berkampanye Mandiri Mandiri Dia Mandiri Memuatkan Sponsor Apa Dan sebagainya Memang Biaya Buat APK ini Bali Membuat Acara Dimana Itu kan Butuh Dana Dan Cukup Besar Itu Dananya Besar Jadi Wakil Rakyat Yang Berasakan Ingin Wakil Rakyat Dan Dia Merasa Mampu Tupus Di jalan Karena Lakunya Uang Ada Hiraki Sedikit Jadi Rakyat Rakyat Itu Gak Bisa Jadi Saya Rasa Jadi Maksudab Pengen Semua Setelah Tanggolongan Ekonomi Itu Bisa Jadi Calon Mereka Punya Kredibilitas Pengetahuan Dan Dan Ketika Lentas Negara Hadir Untuk Memberi Kesempatan Kesemparan Pada Semua Rakyat Yang Dia Ngapung Lentas Untuk Di Uji Apakah Dia Memang Mampu Layang Jadi Waktu Rakyat Nah Ketika Lentas Sudah Mengeluarkan Calon Waktu Rakyat Silahkan Kepada KPO KPO Saya rasa Harus Ada Tempat Baku Jadi Formulasi Baku Yang Memungkinkan Budgeting Untuk Kampanye Terukur Terukur Pasti Absolut Absolut Pasti Gak ada Gue Harus Neluarin Sekian Sekian Jadi Gak ada Jadi Terukur Oleh KPO Sendiri Kalau di negesan saya itu Namanya Panggung Pemuktian Rakyat Panggung Pemuktian Nasional Jadi Setiap Calon-calon itu Dibiayai oleh negara Karena kan Dari lentasnya sudah Sesuai Kualitasnya Lentasnya sudah sesuai KPO juga Sudah ini KPO Menjadi Akhan itu Budgetnya Segala Negara harusnya Buat Fasilitas itu Jadi Budgeting KPO itu Misalnya Presiden Tiga calon Presiden Dia di Jawa Barat Di Kolo Jawa Jawa Barat Di Sembilan Kota 12 Kabupaten Dan 5 Universitas Nah itu Sudah Kiprat Jadi Gak bisa Diubah-ubah Dan Setiap Tiga calon Itu Dibiayai Kapan Di situ Jadi Gak Madiri Nah Nanti Ketika DPR RI Sama DPR RI DPR RI Provinsi Berarti kan Berapa Dan era Nanti KPU Harus bikin Template Baku Ketika Template Baku Terselesaikan Maka Budgeting Untuk Kampanye Itu terukur Dan negara Harus Membiayai Jadi Gak Ada lagi Waktu Rakyat Yang ketika Terpilih Balas Jasanya Kepada orang lain Oh Poinnya Di situ Iya Jadi Harus balas Jasanya Denegara Karena negara Yang D&D Buat Apanya Balas Jasanya Negara Dan Automatis Itu juga Balas Jasanya Pada rakyat Pada rakyat Aturan Negara Aturan Rakyat Tahun Rakyat Tahap Penyaringan Kedua Jadi Pertama Di Lenggas Nes Terus Dua Di PU Tadi Bukan Panggung Pembuktian Panggung Pembuktian Sudah Disediakan Rakyat Yang Denyaring Betul Waktu Rakyat Yang Di Usung Oleh KPU Yang Dari Rentasan Itu Dia Pilih Oh Ini Yang Paling Bagus Oh Itu Jadi Saranan Dan Perasaan Sudah Penuh Pemerintah Jadi Orang Kandidat Kandidat Yang Akan Jadi Pemerintah Mengatakan Rakyat Lagi Jadi Pemerintah Itu Mereka Sudah Disediakan Panggung Semuanya Sama Sama Jadi Gak Ada Anak Tiri Jadi Tadi Mas Bilang Jadi Poinnya Itu Nanti Ketika Sudah Jadi Tidak Ada Banyak Jasa Kepakai Gak Ada Banyak Jasa Kepengusaha Yang Sponsor Jadi Fokus Buat Persuambiliti Dia punya Tahun Jawab Ke rakyat Tidak 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 Disitu Poinnya Dan Mungkin Yang Tadi Mas Saya Tidak Satu Lagi Adalah Dari Berbagai Golongan Bisa Masuk Menjadi Menjadi Wakil Rakyat Atau Bahkan Jadi Presiden Karena Sudah Tadi Tentanya Sudah Baktu Pasal Dia Melewati Tahap Tahap Next Sorry Setelah Membahasan Kita Next Kepilih Setelah Mengikuti Rules Rules Yang Awal Mulai Dari Lantas Dan Beres KPU Dan Pemerintah Menyelenggarakan Dan Terpilih Misalnya Di tengah jalan Ternyata Sudah 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 Berbagai aspek Ada dorongan Ada tekanan Dari politik Itu Gimana Biasanya Ternyata Kayak gitu Punya Ada Gagasan Seperti itu Tolak Kepul Paling Mudah Untuk Mengukur Waktu Rakyat Itu Telah Terpilih Jadi Budak Atau Penduk Yana Berarti Kan Dia Ganggal Akal Pemikiran Kalau Udah Ada Gagal Berarti Tidak Tidak Puasan Rakyat Betul Nah Itu Kita Harus Jadi Tentukan Indikator Kepuasan Rakyat Itu Sebagai Alat Ketika Wakul Rakyat Menjadi Pendak Pendak Nah Itulah Alat Kepuasan Rakyat Itu Yang Dibunakan Untuk Mengganti Wakul Rakyat Tersebut Iya Kita Milih Wakul Rakyat Presiden DPRRI Dan Segala Macemnya Tetapi Ketika Rakyat Tidak Puas Masa Kita Tidak Bambi Praktiknya Seperti Rakyat Ini Tidak 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 Apakah Waktunya Ini Rakyat Tidak Juga Butuh Banyak Saran Dari Teman Tidak Yang Saya Pikir Tidak Pasti Dilindungi Jadi Yang Saya Pikir Ada Wadah Atau Aplikasi Yang Menilai Kinerja Wakil Rakyat Kita Ambil Contoh Sukabung Misalnya Misalnya Di Sukabung Itu Ada Makam Rakyat Dan Dia Setiap Rakyat Berhak Per Penanggulan Atau Per setahun Mengevaluasi Wakil Rakyat Tapi Secara Real time Setiap Hari Dia Bisa Ketika Dia Merasakan Keamanan Tidak Kondusif Harga Pada Semua Dia Bisa Menilai Bahwa Kepuasan Rakyat Ini Enggak Puas Nah Ketika Indikator Tersebut Menunjukkan Sangat Bahwa Remda Kepuasan Rakyat Keamanan Polisinya Ataupun Lembaga Lembaga Berserket Menselah Keamanan Itu Bisa Dicokot Dan Diganti Dengan Yang Baru Atau Diberi Sanksi Untuk Awas Oke Mas 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 Gagasannya Dan Stegi Soma Juga Sudah Hadir Ke Mahkamah Rakyat Karena Selaras Dengan Acara Yang Memang Kami Buat Ini Kemudian Juga Mudah-mudahan Gagasannya Seperti Lengtas Nas Kemudian Panggung Pembuktian Panggung Pembuktian Nasionalnya Atau Mungkin Yang Tadi Di awal Dari Mas Cerita Tanapan Dan Sebagainya Itu Mudah-mudahan Relaksisikan Ada Ada Relaksisikannya Dan Pembuktian Saya Sangat Sengat Dukung Dan Mudah-mudahan Juga Ada Juga Dari Teman-teman Yang Lain Yang Bisa Datang Ke Makamah Rakyat Dan Sering Cerita Siapapun Itu Di sini Bebas Mudah-mudahan Mas Mas Rakyat Ini Bisa Dianggap Menjadi Separa Dengan Makamah Konstitusi Dan Makamah Anggung Amin Amin Ada Pemadilan Khususus Bagi Ketika Rakyat Tidak Puas Terhadap Rakyat Indikator Puasan Rakyat Yang Menentukan Pengadilan Makamah Rakyat Ketika Rakyat Tidak Puas Makamah Rakyat Tempat Jadi Mudah-mudahan Kita Sangat Mendukung Mudah-mudahan Terimakamah 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 Mudah-mudahan Teman-teman Datang ke sini Sharing Thank you Mas Oke Terimakamah 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 Mungkin Buat teman-teman Yang Pengen Lebih Tahu Pembahasannya Bisa Ada link Nanti Kita Sisi Link Itu Langsung Kebuka Semua Terimakamah 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 Tinggal di ini Oke deh Thank you Sehat selalu Assalamualaikum It's 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 Terima kasih.